Intro Komisi 1 DPR RI mendesak badan cyber nasional segera dibentuk karena serangan dunia maya atau cyber attack sangat berpotensi mengancam kedaulatan negara. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini menilai serangan virus ransomware yang terjadi baru-baru ini cukup meresahkan dan membuat kepanikan di masyarakat dan pembentukan badan cyber merupakan solusi terbaik demi keamanan dan pertahanan negara. Jazuli juga meminta kementerian terkait meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangkal dan mengantisipasi serangan cyber susulan. Saya kira bagus selama untuk mengamankan untuk kepentingan keamanan bangsa dan negara, institusi-institusi penting, data-data penting. Meskipun kita meresponnya itu harus tempat sasaran ya, tempat guna. Jangan sampai masalahnya apa, responnya apa. Ini tidak boleh, tidak boleh terjadi. Senada dengan Jazuli, anggota Komisi 1 DPR RI Supyadin Arisa Putra mendukung penuh pembentukan badan cyber atau sejenisnya yang bertugas di bidang pertahanan terhadap serangan dunia maya. Indonesia sudah sangat tertinggal terkait antisipasi terhadap serangan cyber, padahal ini berpotensi menjadi perang dingin dan mengancam kedaulatan negara. Ya, saya kira ini sekarang menjadi nyata ya, yang namanya cyber war itu semangin nyata, bukan hal-hal yang mimpi. Nah, oleh karena itu kita berharap pemerintah segera membentuk badan cyber nasional itu untuk mengantisipasi cyber war ini, cyber attack ini, gitu ya. Nur Fuad dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan.